VOA This Morning Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini, Kamis 1 Agustus 2024. 2024 sudah memasuki Agustus, bulan baru, bulan bersejarah bagi Indonesia, bulan kemerdekaan. Tetapi 1 Agustus adalah juga hari kanker paru sedunia. Dan hari ini memang didedikasikan untuk mengingatkan tentang perjuangan global melawan kanker paru, penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia. Tujuan lain meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait kanker paru, antara lain merokok. Nah, selain faktor lingkungan dan kecenderungan genetika, merokok ini juga ternyata Indonesia sebagai salah satu perokok. Ini ya, tingkat perokok tertinggi di dunia. Dalam VOA This Morning yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia, seperti biasa kami akan menyajikan beragam peristiwa, baik di Indonesia, di dalam negeri Amerika, maupun di dunia. Laporan pertama kami sajikan dari Washington, Amerika membantah terlibat pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Saya pikir tidak ada yang menghilangkan dari penting, seperti yang saya katakan beberapa saat, menyebabkan kebunuhan pimpinan. Masih terkait kematian Haniyeh, laporan dari Indonesia pagi ini, Indonesia menyatakan mengecam pembunuhan Ismail Haniyeh, dengan mantan WAPRES Yusuf Kala menyampaikan bela Sungkawa, dan Majlis Ulama Indonesia menyeduhkan sholat gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas tewasnya, Al-Mahum Ismail Haniyeh. Kami juga akan menyampaikan laporan lain dari Indonesia, mengenai dinaikannya usia merokok dari 18 menjadi 21 tahun, dan pembatasan iklan rokok. Jadi, simak Vioidis Morning bersama saya Karina Amkas, dan kami awali sajian pagi ini dengan berita dunia, disampaikan Taris Hirziman. Selamat pagi, berdengar. Sebuah laporan yang dirilis oleh kantor HAM PBB pada hari Rabu menyebutkan, bahwa ribuan warga Palestina telah ditahan secara serampangan dan diam-diam, menjadi sasaran penyiksaan dan penganiayaan oleh otoritas Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Gaza. Laporan ini juga menemukan bahwa kondisi di fasilitas tahanan militer terlihat lebih buruk dengan perlakuan buruk yang luas. Para tahanan disebut melaporkan bahwa mereka ditahan di fasilitas seperti kandang, ditelanjangi dalam waktu yang lama dan hanya mengenakan popong. Sebagian besar menggambarkan dengan jelas berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk yang mereka alami. Beberapa perempuan dan laki-laki juga berbicara tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Dalam sebuah pernyataan yang bertepatan dengan dirilisnya laporan tersebut, Kepala HAM PBB, Volker Turk, mengatakan bahwa laporan itu memunculkan kekhawatiran bahwa Israel melakukan pelanggaran mencolok terhadap hukum HAM dan kemanusiaan internasional. Laporan PBB ini juga mengkritik otoritas Palestina yang terus melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di tepi barat yang dilaporkan terutama untuk menekan kritik dan oposisi politik. Para penulis laporan tersebut menggambarkan kondisi di mana para tahanan ditahan, penggunaan pemukulan, stres yang berkepanjangan dan ancaman untuk mendapatkan pengakuan dari mereka yang ditahan atas tuduhan kriminal. Keterangan dari para otawanan di Gaza yang telah dibebaskan dalam laporan tersebut menggambarkan kondisi yang mereka alami selama berada dalam tahanan. Kepala HAM PBB, Volker Turk, mengulangi seruannya untuk segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza dan membebaskan semua orang Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang oleh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal terhadap setiap agresi di bidang apapun. Netanyahu mengatakan, Tiga minggu lalu kami menyerang kepala staf Hamas Muhammad Deif. Dua minggu lalu kami menyerang pemimpin Houthi dalam satu serangan angkatan udara yang luas jangkauannya. Dan kemarin kami menyerang kepala staf Hezbollah Fawad Shuk. Hari-hari yang penuh tantangan menanti kita. Sejak serangan di Beirut, datang ancaman dari berbagai pihak. Kami siap menghadapi senario apapun dan akan bersatu serta bertekad untuk melawan ancaman apapun. Israel akan meminta bayaran mahal untuk setiap agresi terhadap kami dari sisi manapun. Itu adalah pernyataan publik pertama Netanyahu sejak pembunuhan pemimpin politik tertinggi Hamas, Ismail Hanyyeh, dalam sebuah serangan udara di Teheran. Netanyahu tidak menyebut pembunuhan Hanyyeh tersebut. Kelompok militan Hamas dan Iran menuding Israel berada di balik pembunuhan yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang di kawasan itu. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel membunuh Fawad Shukur, komandan tinggi Hezbollah di kota Beirut. Kita beralih ke Amerika Selatan. Penduduk di negara bagian utara Sinaloa, Meksiko pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka resah dan khawatir akan terjadinya lonjakan kekerasan menyusul penangkapan pemimpin kartel Sinaloa, Ismail El Mayo, zambada oleh otoritas Amerika Serikat. Sekitar 200 anggota Angkatan Darat Meksiko telah dikerahkan ke ibu kota Sinaloa, Culiacan, untuk memperkuat keamanan di negara bagian tersebut setelah penangkapan El Mayo dan Joaquin Guzman Lopes. Putra dari Raja Narkoba, Joaquin L. Chapo Guzman. Para penduduk mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka khawatir ketika pasukan militer pergi bentrokan antar kartel akan pecah di daerah tersebut. Zambada ditangkap pada hari Kamis di dekat El Paso, Texas setelah mendarat dengan sebuah pesawat kecil yang tiba dari Meksiko. Reuters dan sejumlah media lainnya, dengan mengutip beberapa pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, melaporkan pada pekan lalu bahwa El Mayo tampaknya telah diperdaya oleh anak dari mantan pemimpin Kartel Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman yang ingin menyerahkan diri kepada pihak berwena. Namun pengacara Zambada, Frank Perez membantah cerita tersebut dan mengatakan bahwa penyelundup lengdaris itu diculik dengan kejam oleh Putra El Chapo, Joaquin Guzman Lopes. Perez mengatakan bahwa Guzman Lopes dan enam orang berseragam militer menyergap Zambada di dekat Culiacan di negara bagian Sinaloa, Meksiko, lalu memaksanya masuk ke dalam pesawat dan membawanya ke Amerika Serikat tanpa persetujuannya. Zambada mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyelundupan narkoba di pengadilan federal di El Paso. Amerika Serikat pekan ini bergerak secara signifikan untuk memperkuat aliansinya di Indo-Pasifik, termasuk peningkatan besar-besaran komando militer Amerika di Jepang dengan ancaman keamanan yang dirasakan dari Tiongkok. Washington dan Tiongkok bersikeras bahwa perubahan ini murni bersifat defensif, tapi masih ada pertanyaan mengenai kesiapan militer Amerika Serikat dan sekutunya jika terjadi konflik. VOA This Morning dari Berita Dunia kini kita ke laporan wartawan. Amerika menyatakan tidak terlibat pembunuhan Ismail Haniyeh dalam serangan di Teheran. Haniyeh adalah pemimpin kedua kelompok militan yang didukung Iran yang dibunuh minggu ini sehingga meningkatkan eskalasi di kawasan tersebut. Leon Atriono menyampaikan laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Betsy Wittakuswara. Ismail Haniyeh terakhir terlihat dalam keadaan hidup ketika menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masud Peseskian pada tanggal 30 Juli. Haniyeh, pemimpin politik Hamas kelompok militan Palestina yang didukung Iran tewas dalam serangan udara pada hari berikutnya. Di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengatakan kepada Channel News Asia bahwa Amerika tidak mengetahui atau terlibat dalam pembunuhan Haniyeh. Ya, tentu saja. Saya telah melihat laporannya. Dan yang dapat saya katakan sekarang adalah seperti yang saya katakan tadi. Saya pikir tidak ada yang mengurangi pentingnya mencapai gejatan senjata. Belum ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut tetapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran Israel. Sejak serangan kelompok tersebut pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang yang sedang berlangsung di Gaza. Pada bulan April, serangan udara Israel menewaskan tiga putra Haniyeh. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang bertemu dengan Haniyeh sehari sebelum ia dibunuh, telah bersumpah untuk membalas dendam. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan, kami menganggap sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembalasan untuk darah tamu kami yang terkasih, ujarnya. Duta Besar Iran untuk Libanon, Mujtaba Amani, juga menyalahkan Amerika. Kita tahu bahwa Amerika biasanya membimbing dan mendukung Zionis dalam tindakan kriminal semacam itu. Pembunuhan Haniyeh terjadi sehari setelah Israel melakukan serangan di Beirut, Libanon yang menewaskan Fuad Shukur, Komandan Hezbollah, kelompok lain yang didukung Iran. Israel menganggap kelompok itu bertanggung jawab atas serangan mematikan di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir pekan. Dengan meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi regional, negara-negara barat menesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan perang bukanlah hal yang tak terelakkan. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa lakukan untuk memastikan bahwa kami mencegah hal-hal berubah menjadi konflik yang lebih luas di seluruh kawasan itu. Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza, sementara gencatan senjata untuk mencapai perjanjian mengenai pembebasan Sandra masih sulit dicapai. Qatar dan Mesir, mediator utama dalam pebicaraan tersebut mengatakan pembunuhan Haniyeh membahayakan upaya gencatan senjata. Tetapi, Blinken menolak untuk berspekulasi. Kami sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu adalah keharusan terus-menerus untuk mencapai gejatan senjata. Dan yang saya tahu adalah kami akan terus mengupayakannya setiap hari. Untuk Patsy Widakoswara dari VOA Washington, saya Leona Triano. VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan mengecam pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang bertemu Haniyeh 12 Juli lalu di Doha, Qatar menyampaikan bela sungkawa. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengajak warga Muslim melakukan salat gaib. Peringat lewat ex- Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia mengecam keras pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas di Teheran, Iran pada 31 Juli lalu. Tindakan itu merupakan tindakan provokatif yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di kawasan dan merusak proses negosiasi yang terus diupayakan, kata Kemlu. Secara khusus, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang bersedia melangsungkan pertemuan dengan Haniyeh di Doha pada 12 Juli lalu menyampaikan bela sungkawa atas kematiannya. Mengenang pertemuan itu, Kala kepada VOA mengatakan dalam pertemuan itu sebenarnya beliau atau Haniyeh sangat ingin mencapai perdamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Ia juga sampaikan ke saya bahwa ia mau menyelesaikan persoalan Hamas dan Fatah dulu di Beijing, setelah itu bisa berkunjung ke Indonesia bersama dengan pimpinan Fatah Mahmud Abbas. Namun Allah telah memanggilnya kerahmatullah di Teheran hari ini. Kita mengharapkan juga cita-cita berdua untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana. Kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai di Palestina. Majelis Ulama Indonesia MUI yang menyebut Ismail Haniyeh sebagai pemimpin Hamas dan sekaligus bangsa Palestina menyuruhkan seluruh warga muslim di Indonesia untuk melaksanakan sholat gaib dan berdoa untuk kejayaan dan kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan tertulis yang terima VOE beberapa saat lalu Ketua Hubungan Internasional MUI Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Iran yang segera melakukan penyelidikan atas pembunuhan itu dan mendorong pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam Oki untuk menetapkan langkah-langkah militer yang lebih terukur agar secara efektif bisa menghentikan pembunuhan dan pemusnahan yang dilakukan Israel pasca pembunuhan Hanieng. Serangan ini tidak bisa dibenarkan karena telah mengganggu merusak kedaulatan wilayah negara. Ini yang membuat apa namanya membuat suasana global itu menjadi tidak menentu. Meskipun meminta semua pihak termasuk media untuk hati-hati menyampaikan pandangan soal pembunuhan pemimpin Hamas ini selagi berlangsungnya penyelidikan namun Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana mengingatkan tentang Pasal 51 Piagam PBB jika memang serangan di satu negara dilakukan oleh pihak asing. Ini jelas melanggar hukum ujar Hikmahanto. Iran sudah menyampaikan akan terlebih dahulu mempelajari who is behind the attack atau siapa yang berada di balik serangan ini. Dan kalau benar Israel tentu Iran bisa menyerang balik berdasarkan UN Charter 51. VOA VOA This Morning masih dari Indonesia pemerintah akan menaikkan batas usia minimum untuk membeli rokok menjadi 21 tahun dari semula 18 tahun. Upaya ini bagian dari rangkaian perubahan peraturan kesehatan untuk mengekang kebiasaan merokok yang bisa menyebabkan kematian di Indonesia negara dengan salah satu jumlah perokok tertinggi di dunia. Dalam peraturan pemerintah tersebut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu Indonesia menaikkan usia minimum bagi mereka yang ingin membeli rokok menjadi 21 tahun. Peraturan itu juga melarang penjualan rokok secara eceran satu batang rokok yang umum dilakukan sebagai alternatif murah untuk menjual rokok dan biasa ditemukan di kios-kios di pinggir jalan. Sejumlah perokok di Ibu Kota Jakarta seperti Kader Gundur 40 tahun seorang karyawan dan Yasrip 48 berokok dan pemilik kios rokok pada hari Rabu menyatakan dukungan peraturan baru itu. Menurut mereka peraturan itu akan menyulitkan anak-anak di bawah umur untuk merokok. Mereka menekankan perlunya sanksi yang jelas bagi pelanggar peraturan tersebut. Gundur mengatakan Ya bagus sih menurut saya karena biar anak sekolah itu gak terlalu bebas untuk pada ngerokok mengurangi juga istilahnya polusi dan istilahnya regulasinya untuk pemerintah saya dukung bagus. Sedangkan Yasrip mengatakan Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan dalam survei tahun 2023 bahwa 7,4% perokok dari 70 juta perokok di negara itu berusia antara 10 dan 18 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15 sampai 19 tahun. Selain menaikkan usia merokok, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang iklan rokok. Ketentuan ini akan mulai berlaku dalam dua tahun. Ketua Komisi Nasional Pengawasan Tembakau Hasbullah Tabrani mengatakan ada zonasi itu bagian yang menurut saya juga kita apresiasi rokok batangan yang masuk yang dulu juga yang yang lama juga masuk. Rokok di Indonesia murah dan mudah didapat karena tersebar luas. Pihak Berwenang juga berupaya mengekang kebiasaan merokok dengan menaikkan tarif cukai produk tembakau hampir setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir termasuk kenaikan 10% pada tahun ini. Busbita Sariwati VOA Washington dan kebiasa tahun terakhir Terima kasih.